Hai Rambo bosku puter 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 hit boom SNS kayaknya adalah salah satu pilihan senjataku dari dua weapon breakdown lagi teman-teman kali ini light bow gun dan sword and shield dari monster Hunter wild dan ini adalah rekaman kedua karena tadi aku ngabisin setengah jam ngeceh tanpa mencet tombol start recording what an idiot jadi ya udah let's go seperti biasa kita bakal tebak apa seperti ini nanti armornya dari monster apa senjata dari monster apa kemudian bandingin dengan yang generasi sebelumnya serasa deja vu nih tadi karena aku udah mengucapkan hal yang sama yaudah kita mulai aja let's go lah light bow gun pertama let's go nah eh sama seperti senjata yang sebelumnya yang teman-teman sekalian ini kayaknya yang edisi ironnya ide kan ada biasanya itu bond dan Iron sementara armornya kayaknya ini nggak dari monster ini tuh ladder kalau perkiraanku ini yang edisi cewek nih karena nggak kelihatan kayak spesifik monster senjata juga pakai yang ini nah yang paling menarik baik seperti biasa adalah teksturnya ini ujung mazelnya gosong-gosong kemudian nilai berlebernya ikat-ikatan ikat-ikatannya kemudian besi-besi yang udah kayak apa ya gores-gores gitu makeshift improvement let's go kalau dari yang aku dapat eh tadi waktu yang pertama sebelum itu pencet enggak enggak pencet recording bahwa peningkatannya jauh banyak di rapid fire nya let's go teman-teman sekalian hmm tuh der 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 hahaha like bow gun as always nah kalau kalian lihat tadi kan ini tuh biasa rapid fire evading step rapid fire evading step tapi di tengah-tengah tadi ada yang pelurunya cuma satu doang dia tembakin itu aku nggak tahu apakah dia ini sebenarnya ganti peluru di tengah rapid fire nya atau tidak karena ini kayak recoilnya tuh eh nol gitu kayak nyaris nggak ada recoil sama sekali nah tuh ceklek cuma satu peluru doang kayaknya ganti peluru nah ini sesuai dengan yang dibilang highly mobile great at quick attacks and dodges jadi gampang menghindari dan eh serangannya juga sangat cepat bejavu sekali ini nah ini yang paling menarik dari semuanya di light bow gun sekarang ada yang namanya rapid fire energy kalau kalian lihat di sudut kanan bawah ini ini peluru rapid fire nya ada tiga buah kemudian ada satu peluru tambahan yang mana ini baru bisa dilepasin kalau rapid fire nya ini serangannya itu masuk terus dan emang energi ini sedikit demi sedikit dia tuh ngisi sendiri tapi dia akan semakin cepat terisi kalau kalian nembak dan kena nah begitu eh apa situasinya udah tercapai kalian bisa ngelepasin satu peluru ini buat tambahan DPS kalian kita lihat let's go tuh dia udah pasang di benda nih bulet kayak begini nih yang akan terjadi adalah rambu bosku nih finishing move nya adalah klip terakhirnya aku nggak tahu apakah ini bisa di trigger di klip terakhir doang atau dari awal kalian bisa langsung crouching fire ini movementnya HBG loh sekarang dikasih ke LBG crouching fire kalian di sini dan rapid lagi kemarin di HBG dikasih rapid fire tuh der 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 sekarang LBG dikasih crouching fire aduh gila sih mainnya nih ini senjata yang kalau di main-main di MH rise ini adalah senjata aku selalu bilang senjata males karena kita gampang menghindar kita cukup pir saja sepanjang zaman kita bisa pakai itu untuk grinding dapetin parts dan bikin akhirnya itu senjata selain game kita yang lain biasanya like bogan begitu wah ini dengan ditambahin ini makin luar biasa sih ini kebetulan ya contohnya di klip terakhir aku yakin kita udah bisa langsung mulai dari dari pertama ya sekali ya tuh tuh disini mereka nunjukin kalau eh bahkan rapid fire energy ini bisa di trigger sambil kalian evading step maju kiri kanan depan belakang baru kalian bisa kalau dirasa pede dengan jaraknya dan situasinya masuklah ke crouching fire itu kekurangannya tapi ya begitu eh apa di abisin tuh crouching fire-nya recoilnya sampah ini kalau salah makanya mati kalian tuh ini downtime amat sangat down timenya begini nggak bisa ngapa-ngapain kalian cuma bisa nunggu dan berharap monsternya nggak nyampe ke kalian Oke berikutnya tuh kalau kalian lihat ya nih regenerate over time energinya memang dia bakal ngisi-ngisi sendiri tapi kalau kita juga berhasil masuk hit kita serangan kita energi ini bakal bertambah tuh ter 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 make use of many ammo types with variety of effect Oke sama seperti biasa dia bisa status element dan amat sangat mudah seperti yang biasa dikatakan oleh yang bata eleven teman-teman sekalian bubogun makes everything simpler dan faster memang seperti itu dari dulu door special and mine ledakan ada rapid fire ada crouching fire ada status element banyak nah ini aku nggak ngerti nih kalau yang ini ya kenapa dia nggak pakai rapid fire-nya tapi pakai satu tembakan yang langsung ledakin eh apanya si lain mainnya anyway efek avinya bagus kali ya Apakah ini pakai peluru tertentu doang aku nggak tahu nih maksudnya peluru tertentu itu satu tembakan yang dia pakai kan karena kita biasanya kan udah pasang lain man ya kita hajar aja pakai rapid fire biar meledakkan titik tiga kali gitu terdur gitu oh dia satu tembakan dan bekas di lantai masih ada kayak tuh Nah tuh agak gosong dikit tanahnya door meledak lagi sekali lagi berikutnya fokus mode nah ini dia ganti peluru ada tiga klipnya tapi kalian lihat efeknya seperti apa tuh tuh kayak cluster coy Oh nah eh sebagai catatan yang menjadi pertanyaanku adalah Apakah fokus mod dia memakai internal ammo karena ini kan ada pilihan peluru kalau ternyata fokus mod bisa diganti ganti dan efeknya berubah-berubah itu lumayan menarik sih ya bisa jadi mungkin jadi sticky bisa jadi mungkin Pierce atau elemental normal dan lain-lain gitu atau spread pernah kalau dia ternyata internal berarti dia sampai kapanpun akan apa tembakan ledakan ini juga gitu monsternya flinch tapi kalian nih ke planting tuh artinya fokus modnya nggak bisa sembarangan pakai mungkin ini juga bayaran karena like boganit terlalu ini ya terlalu memudahkan di banyak situasi sebagai gantinya buat fokus modnya ya gitu kebanting kalau nggak kena atau ada situasi lain mampus kemudian masuk yang ini lagi nah ini aku nggak tahu ini mounting atau mounting finisher attack atau gimana nih Apakah bagian dari kombo sudah pasti dia naikin ke monsternya kayaknya gini-gini mereka nggak ngeliatin proses si Hunter nya naik ke atas monsternya satu kedua kita nggak tahu apakah ini riding atau hanya kombo tiga Apakah ini finishernya setelah ridingnya berhasil itu pertanyaannya nih uh uh Nah kalau di MHW waktu dia nunggangin monster mau mounting finisher itu pelurunya ditempelin ke apa ke monsternya jeter gitu kalau tadi dia pakai gerakannya itu dari monster hunter gen ultimate namanya Hunter ars bullet geyser jadi bulat geyser itu ditembakin door recoil dari dari apa dari tembakan itu di sekalian dimanfaatkan untuk mundurin badan biar bisa ngindarin monster biasanya cara makanya adalah reload canceling reload dulu lama langsung trigger Hunter arsnya itu Nah itu biasanya pakai bulat geyser pertanyaannya itu sih menurut buat kalian gimana coba komen Apakah soalnya enggak dilihatin gimana proses naiknya kemarin di video insek blaze dilihatin proses dia bisa naik ke atas monster kemudian lompat terus endap di atas monsternya ini tiba-tiba ada di atas coy Oke lanjut berikutnya nih apa nih uh oke Nah itu tadi gerakan kayak agen sekali ya bisa ngindarin serangan sambil ninggalkan serangan walaupun efeknya kebanting ring lagi badannya hmm aduh kesimpulannya ya like bogan aku lagi-lagi memudahkan segalanya tapi diberikan gerakan-gerakan yang bisa di apa ya biasanya itu sebagai peluang untuk ngebunuh gunner itu sendiri yaitu nggak bisa ngapa-ngapain nggak bisa ngindar dari serangan pun nggak ngeliat juga jadi ada serangan yang pakai slinger dipakai itu kemudian dipakai buat ngesot-ngesot nggak mereka nggak ngeliatin semuanya kayaknya berikutnya sword and shield teman-teman sekalian aku jujur aja di rekaman pertama yang ternyata tombol rekaman yang nggak ditekan tadi let's go set tuh kalian lihat tuh gerakan itu kembali nah eh yang paling keren adalah mana ya set tuh yang paling keren adalah pertama kita tahu design weaponnya ini sesuai dengan monsternya bukan besi ditempel-tempel sama sisik-sisik atau bulu-bulu dari monsternya kedua armor ratalosnya jauh lebih bagus kalau menurutku ini biasanya ini taset atau koil namanya ini tuh kayak terlalu jauh sampai kebawah ini secukupnya jadi bagus full lebih full aja gitu di di badan jadi kayak kayak apa kayak agile gitu bentukannya dan eh aku nggak tahu ya pada akhirnya apakah dia ini kayak MH race yang semua senjata itu pasti eh bukan tempel-tempelan ke besi apakah ternyata semua senjata itu emang sesuai dengan monsternya gitu ya semoga kayak di rice karena kita lumayan bisa tuh dan ada layer weapon lagi kan karena itu is a new fashion let's go cakep sekali yang cowok di sini nggak terlalu banyak merah-merah bagian dada ini logam-logam doang tapi masih masih tetap aja oke loh bagus loh cakep nah ini yang paling menarik deh basic combo kemudian ada eh manuver seperti yang disebutkan abe weapon that boss maneuverability and rapid attack manuver dan rapid attack serangan beruntun set tuh ngindar reposition set ngindar lagi kalian nggak pernah terkunci di satu titik biasanya kan jawabannya adalah lompat gitu karena nggak punya sidestep sekarang SNS dikasih sidestep coy berikutnya ini ada guard attack agar best ya asil best namanya tung tung tiga kali biasanya kumbang ya tung tung terus berikutnya ini adalah serangan yang diambil dari ke ee sword combo nya charge blade yaitu kalian ee sliding gitu tapi serangan yang sama juga ada di mh rice kalau nggak salah ngebuka serangannya kalian kayak sliding gitu kemudian biasanya itu dilanjutin dengan ee pukul-pukul-pukul lompat ke atas kemudian falling boulder ke bawah kalau ini agak beda lihat ya itu Nah aku pernah pakai pakai combo itu beberapa kali buat membuka serangan di sunbreak teman-teman tung 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 bisa di combo in dengan ee apa if adding slash tadi nggak tahu apa namanya feeding slash satu apa sidestep gitu-gitulah pokoknya ini menunjukkan bahwa Gerakan ini itu kembali Dan bisa diaplikasikan di beberapa link kombo Versatile sekali ya Nge-guard Seperti biasa Nah Fungsi guard oke lah ya Ini fungsi menarik nih Ini kayak Sur and shield kan dari dulu selalu spesial Karena kalian bisa nge-heal sambil senjata itu terbuka Tapi ini juga dia bisa sambil recovery Dari jatoh nih Nge-ge-ge-ge Tapi dia kayaknya pasang dulu ya Oh enggak Dia langsung ambil kayaknya nih Langsung ambil tapi senjatanya dia taruh dulu Karena dia dijelasin nih You can even use some item Some item tapi ya While your weapon is drawn Artinya selagi senjata kalian kebuka Nggak dipasang dulu Kalian bisa langsung gunakan item Kayaknya consumable kayak Mike seat gitu-gitu Terus potion Mega pot Max pot mungkin juga Tuh Antidot atau Apa Herbal Nah berikutnya Focus modnya ya Let's go Ini bakal keren nih Set 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 Tuh Boom Viorain my bro Gerakan Viorain Tuh Kameranya juga cakep Ngikutin ya Tuh Lihat ulangin sekali lagi Nget Tuh Tuh Nyangkut Eh kayaknya dia naik pake slinger ya Nih framenya kita dikit-dikitin Tuh Tuh Nah ini dia ngelemparin Oh senjata Oh tusukan Oke Karena ini ada efek apinya nih Tusukan terus tiba-tiba langsung nempel Oh aku pikir tadi dia Dari yang di pedangnya Slingernya tuh Nempel ke bahu monster Kemudian nempel dan ditusuk Ini kayaknya dari tusukan Baru dia tiba-tiba nempel aja pokoknya Oke Use focus mod to target monster wound and weak point Berikutnya baru nih Tuh Nget Huu Keluar tuh Viorain move nya Kalah guys magorm Tumbang Hehehe Let's go Sekali lagi Nah Perfect rush nya kembali bro Tuh ya Nih 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 Tuh Tung 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 Ngeee Ini dia ngeguard dulu Tapi jujur aja aku gak tau tuh Guard nya tuh semacam guard point Atau Parry ya Atau semacam counter attack Nih ya Tuh serangan masuk Bung Tuh Either itu guard 5 Atau guard point Atau Semacam gerakan Counter attack Tung Nah soalnya dia langsung inisiat serangan Setelah dia ngeguard Berikutnya Hmm Finisher paling keren Sekali lagi Puter 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 Hit Boom Gila bro Dapet Viorain move nya Sekali lagi For fact rush masih ada Ada semacam Eh Tunggu Kalau kalian lihat Kayaknya tubuhnya bersinar Berarti guard point Nah nih ya Berarti di menit Detik ke 39 Oke Nih Siap-siap kita lihat Tuh Ada semacam Sinar-sinar Berarti ini guard point bro Guard point Atau counter move Coba Di kalian gimana nih Guard point Atau counter move Ini Bersinar nih Tung Tuh Terus Langsung dibalas Hmm Disobekin tuh Mulut si Cata kabrah Dari kemarin Oke Teman-teman sekalian Menurutku Ini kayaknya Dari berapa senjata Disini aku bakal ngomong SNS kayaknya Adalah salah satu Pilihan senjataku Dari dua Itu Dan aku gak tau Apakah satunya lagi Itu range weapon Atau senjata lainnya Kalau menurutku sih Sarannya Mungkin orang akan Umumnya pakai Satu range weapon Satu senjata Mele Pilihan mereka Atau mungkin Ada yang pakai Strategi Satu senjata berat Satu senjata ringan Kalau aku Strateginya adalah Salah satu Dari dua senjata itu Adalah Senjata yang Gak harus ngeprok Dalam artian Kalian gak harus Persiapan dulu nih Ngambil buff dulu Contoh nih Insect glaive Kalian harus ngambil Merah dulu Kalian harus ngambil Putih dulu Ambil kuning dulu Kemudian baru Keluar potensi maksimalnya Pilihanku adalah Salah satu Dari senjata itu Adalah senjata cepat Dan gak perlu ngeprok Nah Sword and shield Adalah jawabannya Buatku Satu lagi Senjatanya apa Belum tau Aku masih deg-degan Soal yang saya glaive Hampir yakin lah Aku taruh senjata ini Di Satu dari dua itu Nah satu lagi apa Belum tau Belum tau Sumpah Ini juga masih ada senjata lain Yang belum kan Lens belum Switch axe Belum Temen 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 sekalian Dual blade Juga belum Ini udah 10 senjata Soalnya masih tinggal 4 lagi nih Yang belum nih Let's go Kalau gitu Thank you yang sudah menonton Sampai jumpa Di weapon breakdown Yang lainnya Aku udah ngucapin ini Dua kali Yang kali ini Bener Dari record Thank you temen temen semua Sampai jumpa